Intro Sore selamat, selamat sore Ya video kali ini jumpa lagi lah dengan bahan ya Bahan lantana casket Ini punyanya mas Royce Itu yang punya itu, nanti kita tanya-tanya sebentar Salam bonsai Nusantara mas Salam bonsai Nusantara Namanya siapa mas? Oblem Oblem mas Royce alias Oblem Nanti saya mau nanya-nanya soal lantananya ya Jangan lupa mampir ke channel saya Oke nanti saya taruh di deskripsi lah ya Atau di video ini Jadi coba, saya mau nanya soal lantananya mas Boleh, boleh, boleh Mau lewat mana ini? Lewat sini aja Oke kita lihat dulu Lantananya Ini sudah berapa lama di tempat jelengan? Ini saya dapat dari teman dari Donggalinus sudah sekitar Ya tiga bulannya lah Tiga bulannya, sudah subur ya? Lumayan ya? Sudah subur Ini baru saya panaskan kemarin, belum lama Tadinya kan masih saya sungguh lah Oh disungguh juga ya prosesnya? Sebenarnya nggak sungguh nggak apa-apa Tapi karena bisa dilihat lah untuk karakter bentuknya itu Lumayan bagus, jadi sayang kalau nggak hidup Betul, betul Jadi kita sungguh sebentar lah untuk melakukan prosesi penghidupan Oke berarti kalau sudah dapat bahan harus hidup ya mas ya? Harus hidup lah Bagaimana caranya? Yang penting hidup dulu Sayang sekali kalau mati atau ya kering lah intinya Sebenarnya banyak mas yang nggak saya sungguh hidup Banyak Cuma karena ini mungkin salah satu pilihan Iya, iya Untuk karakternya sudah gesket Jadi lebih baik gimana caranya biar hidup lah Usahakan tetap hidup Soalnya jarang sekali ya pan Yang lumayan prospek kalau menurut saya ini Ini dari bentuk dasarnya juga ya menarik sekali Ini di pangkas ini kira-kira mau pilih cabang atau gimana ini? Ini pilih cabang yang kira-kira mau dipakai apa nggak Jadi untuk karena pertumbuhan awal Kalau yang kira-kira kita nggak perlukan kan Percuma juga Betul, betul Jadi lebih baik untuk memaksimalkan cabang atau ranting yang nanti kita akan pakai Ini tiga bulan ya? Tiga bulan ya? Tiga bulan ya? Ya, empat bulanan kurang lebih banyak Tiga sampai empat bulan sudah ruman bubur ya? Dapat beli atau hibah ini? Ini dapat tuker sama teman Sama dulu ada saya punya sisir atau kali agi Jadi kita tuker parter Tuker guling ya? Guling Ini ngasing guling-guling atau teman ya? Oke Mas Royce ini untuk cabang kira-kira cabang mana saja yang mau dikurangi Yang mau saya kurangi ini kan untuk ini mungkin kan gasket ya? Ya, ya, ya Ini rokok malah ini Jangan ditiru ya untuk anak-anak nggak boleh ngerokok Ini kan gasket ya mungkin ini nanti untuk mahkota bisa Oh mahkotanya di situ Karena nanti kita lihat tampak-tampak yang bagus jadi seperti mana lah Ya, yang terbaik ya berarti yang untuk mukanya ya Yang muka yang muka tebal Jadi yang kita-kita nggak kita pakai lebih baik kita Kurangi Kita kurangi Kita buang untuk pertumbuhannya kan percuma juga Kalau kita biarkan tapi nantinya juga kita potong Kumpung ini masih awal-awal lebih baik kita arahkan sekalian Arahkan kaya-kaya sekalian Ini untuk pemangkasan ya? Demikian Kalau untuk pengawatan kira-kira sudah waktunya apa belum ini Mas? Untuk pengawatan ya? Pengawatan sebenarnya kalau untuk lantana sendiri harusnya sudah Harusnya sudah? Harusnya sekian ini kalau saya biasanya sudah terkasih kawat Karena kan kalau terlalu besar dia keras Oh berarti mudah patah? Mudah patah, mudah pecah Oke Dan untuk warna sendiri kan ini pink Iya, iya Pink Nah nanti rencana Rencana nanti kalau Nanti sudah ada yang subscribe saya dan bisa lihat nonton video saya yang selanjutnya Nanti rencana kita akan sambung untuk 2 atau 3 warna Oh 2 sampai 3 warna Jadi merah Jadi tetap kesan aslinya pink tetap kita ada Ada Nanti kita sambung yang merah ataupun yang putih atau yang kuning Jadi biar nanti untuk ketika dia berbunga Iya Itu banyak harian untuk bisa dilihat lebih Jadi mata lebih dimanjakan gitu ya? Memanjakan mata Ya Karena kan untuk lantana biasanya yang kita lihat itu keasikan itu kan dibunga dulu Di bunga ya Kalau untuk 1 warna kurang cantik Bagus Cuma kurang cantik aja Iya Berarti kita apa cerahnya Kita okulasi ya Iya Okulasi dengan yang macam-macam warna Mungkin sampai 3 warna ya mungkin ya bisa ya 3 warna bisa 3-4 warna bisa Jadi lebih variatif lah warna-warna bunganya Dan lebih memanjakan mata yang melihatnya ya Oke Untuk kalau media sama dengan yang lain atau bagaimana untuk lantana Kalau media ini karena saya baru dari congel belum saya pindah Ini cuma tanah sama sekam mulus aja Sekamnya masih biasa belum dipakar ya? Belum Sekam mentah Sekam mentah Karena kalau akarnya masih jarang untuk dikasih pupuk kandang ataupun yang lainnya kan masih beriskan Oh iya Beriskan untuk panas dan bisa mati Jadi ini masih mulus Belum kita kasih pupuk Oke berarti tetap media yang cari congel lah isinya ya Biar akar lebih tumbuh dulu Kemudian setelah akar siap baru kita Akar siap, sehat baru kita kasih pupuk Barsi pupuk yang lebih Lebih bagus untuk mensuplai jahan dan pohonnya ya Oke ini Dari samping sini Kalau menurut jenengan kira-kira untuk muka Untuk tampilannya dari mana? Dari sini atau dari sana? Untuk muka Lebih dominan yang mana ini? Kalau untuk muka mungkin lebih dominan dari sini ya Situ apa sini? Dari sisi-sini Karena ini kan kelihatan ke sana Oh iya Ini kelihatan ke sana Jadi untuk lebih enak dilihat mungkin menurut saya dari sini Itu ya Berarti ini tetap dibuang ya yang tadi itu ya Apa untuk background aja? Ini kita pakai Nanti ini larinya ke bawah semua Oke oke Dan ini kan ada yang mati Oh yang atas ini mati Mati Nanti kita jadikan keringan Jadi nanti kita sulpur kita keringkan Jadi lebih memancakkan mata Wah Kalau untuk bahan lantana kira-kira di kecamatan Kaliliro masih banyak apa? Sudah jarang? Masih banyak sekali mas Masih banyak ya? Masih banyak sekali Tapi untuk mendapatkan yang karakter bagus ya Sudah agak kurang lah Sudah kurang ya? Apalagi yang sekecil lengan ini sekarang sudah jarang ya? Sudah jarang Di alamnya jarang ya? Sudah paling tinggal ya Sekitar sekitar segininya di alamnya banyak Oh ya Kalau yang di kaos ini jadikan itu? Itu banca lantana atau bukan coba-coba? Ini lantana Oh lantana ya? Ini icon Icon dari Kaliliro lantana karena di sini masih banyak Iya ya Jadi kita bikin icon langsung dari lantana Jarang yang memakai Jarang yang membuatnya mungkin untuk komunitas yang lain Tapi bahan banyak ya Walaupun masih kecil-kecil lah ya Masih kecil-kecil lah Yang penting tetap kita manfaatkan alam Jangan lupa juga kembalikan lagi ke alam Ini baru tadi ya Kita revisasi ya Di Kecamatan Kaliliro juga untuk tanam fikus Kalau mau lihat untuk revisasi Nanti di channel Oh ya nanti kita taruh aja lah gambarnya Untuk revisasinya Besok kita share aja Jadi setiap kita kumpulan per 2 bulan sekali itu Selain kita ngobrol masalah bonsai untuk KPK ya sendiri Iya ya Kita juga sebisa mungkin revisasi lah Mau ada 10 pohon Mau ada 15-20 Terserah mau pohon apa Kita harus menanam kembali ke alam Ya soalnya kita sudah terlalu banyak yang ambil daya alam Sudah terlalu banyak ambil daya alam Apa salahnya kita kembalikan lagi walau sedikit Menciptakan oksigen lagi Ya mudah-mudahan teman-teman yang lain juga melakukan hal yang sama Agar alam tetap terjaga Pohon dan varian atau jenis yang ada di alam Tetap terjaga ya Lestari Jadi anak cucu kita tetap bisa melihat Pohon antana, serut, sisir dan yang lainnya Jadi jangan kita saja yang bisa melihat Harapannya anak cucu kita juga ikut melihat Dan jangan sampai merasakan invest-nya Betul Oke Sementara mungkin seperti itu dulu ya Mas Royce ya Terima kasih atas waktunya dan Ilmunya lah soal Ya macam-macam ini soal bonsai terutama Dan terima kasih juga sudah memberikan Kopi ya Kopi putih Gak jualnya terlalu banyak ngopi tadi Oke Segitu dulu mungkin teman-teman Mudah-mudahan video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe juga channelnya Mas Royce Apa Mas? Bonsai Artwork Bonsai Artwork Nanti saya taruh linknya atau gambarnya lah ya Mungkin segitu dulu ya Review kita di tempatnya Mas Royce Soal antana mudah-mudahan bermanfaat videonya Amin Jangan lupa ATM Amati, tiru, dan Modifikasi Oke Selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh